Dan sekarang beliau juga menjabat sebagai Kepala PKKH dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Sastra di Universitas Gajah Mada. Beliau sudah menerbitkan banyak sekali buku dan saya akan membacakan beberapa judul. Pengantar Sosiologi Sastra, Perlawanan Takunjung Usai, Beyond Imagination, Novel Indonesia, Kolonialisme dan Ideologi Emancipatoris, Pelunggu Pasca Kolonial, dan yang cukup baru ada Nasionalisme Buitis, Sastra Politik dan Kajian Budaya. Seperti kolega kita, Mbak Aida, beliau juga tidak hanya menulis karya ilmiah, tetapi juga puisi yang diterbitkan dengan judul Mata Angin dan Seekor Anjing. Pak Farouk hari ini akan berbicara tentang semiotika dalam film Dilan dan Ali Topan. Dan saya masih ingat dua tahun yang lalu, saya di Indonesia pertama kali pergi ke bioskop dan kebetulan nonton film Dilan sebagai pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saya langsung suka dengan kalimat-kalimat dan gombalan-gombalan Dilan yang sederhana, ringan, tapi juga sedikit nakal. Jadi mungkin karena saya juga termasuk generasi milenial. Tapi ya hari ini Prof Dilan, eh maaf, Prof Farouk, akan mungkin semoga bercerita sedikit tentang gombalan-gombalan Dilan, tapi terutama mungkin lebih tentang perbedaan makna cinta dalam kedua film tersebut, yaitu Dilan dan Ali Topan. Saya sebenarnya sudah sering dengar cerita yang sangat menarik tentang beliau, tentang Prof Farouk, dari teman-teman di kampus di Uni Hamburg, yang membuat saya sangat penasaran dan tertarik mengikuti ceramannya beliau. Dan Today is the Day, saya mempersilahkan Prof Farouk. Oke, terima kasih. Saya harus meng-upload program ya? Ya, betul Pak. Bisa oleh Bapak saja di-sharing. Tapi saya juga nggak tahu caranya. Sebentar. Saya akan di-sharing-sharing. Mengambilnya di mana ya? Yang di sebelah chat itu Pak ada... Share screen, Prof. Share screen. Share screen. Ijo, tombol ijo, share screen. Ya, share screen, di-click. Apa? Share screen itu di-click. Di mana itu ambilnya itu? Share computer sound, optimize screen sharing video, please. Bukan, di bagian bawah, ijo, share screen. Oh, ini white, it's not red. Whiteboard. Ini malah susah ini. Tadi nggak saya coba ya. Prof Farouk, atau mau kami yang share sekarang? Ya, kamu aja deh. Yang poin kemarin. Yang lebih depat, ya oke. Poin kemarin. Itu lebih bagus, ya. Tunggu sebentar. Atau Prof Farouk bisa berbicara saja. Terus Mbak Aida, sambil Mbak Aida mau apa. Ya, oke, oke. Tapi saya juga. Hai. Oke, mungkin saya sambil berbicara, sambil disiapkan, ya. Oke. Saya mulai dengan Dilan, ya. Jadi, yang paling penting disitu, kalau saya mau kaji Dilan, itu pertama-tama adalah popularitasnya. Masuk suaranya, ya. Masuk nggak suaranya? Masuk bagus, Pak. Bagus. Silahkan berbicara saja dengan bebas. Nanti sementara kami mengurus. Jadi, ini popularitasnya yang saya ambil. Untuk dasar pilihan, kenapa mendiskusikan Dilan. Nah, popularitas itu memang merupakan hal yang biasanya dianggap negatif. Orang malas mengkaji yang popular, karena dianggap rendah, dianggap eksploitatif, dan dianggap juga tidak berbutuh, tentu saja. Tetapi, sebenarnya, kalau kita bicara karya yang populer. Oke. Jadi, ini dasarnya adalah bahwa Dilan itu penontonnya mencapai sekitar 6,5 juta lebih. Di bawah film humor Warkop DKI Rebound, yang Krik Bos. Nah, jadi dasarnya adalah popularitas yang saya ambil. Dan popularitas itu saya tidak anggap enteng. Artinya, popularitas itu bukan sesuatu yang jelek. Popularitas itu adalah yang mempertemukan sastra dengan masyarakat. Artinya, kalau orang menonton, orang antusias menonton film, pasti ada sesuatu yang menyentuh mereka. Itu yang penting. Nah, saya menyebutnya sebenarnya, dulu ada di dalam bidato saya, waktu untuk guru besar, namanya sensibilitas. Jadi, ada sebuah karya yang populer adalah sebuah karya yang menyentuh sensibilitas masyarakat. Jadi, itu yang penting. Jadi, kalau kita mengkaji karya populer, kita sebenarnya sedang bersentuhan dengan sensibilitas itu. Itu yang penting. Nah, yang kedua, dari segi popularitasnya ini, si Dilan ini, film Dilan ini, bahkan beberapa orang mengatakan, dia termasuk yang paling populer, paling banyak menonton sepanjang sejarah film Indonesia. Jadi, begitu. Nah, kenapa di Dilan sukses itu ada banyak sekali pendapat? Tapi, diantara banyak pendapat itu, ini saya coba petakan pendapat-pendapat ada gombalnya, ada nostalgianya, ada bahasanya, ada tisuanya, ada karakternya, ada realismenya, ada juga jalan cerita atau plotnya. Tetapi, yang menonjol diantara pandangan-pandangan mengenai faktor yang membuat sukses Dilan itu, ada dua. Yang saya lihat di sini, kalau secara kuantitatif kita melihatnya, yang sangat menonjol adalah gombalnya. Jadi, orang menganggap bahwa Dilan sukses karena gombalnya. Dan itu memang banyak reproduksi gombal Dilan itu. Bahkan orang selalu ingat-ingat, ada orang menghapal-hapal gombalnya, terutama gombal tentang rindu, misalnya. Kamu tidak usah rindu, saya saja yang rindu. Karena itu terlalu berat untuk kamu, misalnya itu. Nah, jadi saya memusatkan perhatian, terutama jadinya adalah pada konsep atau pada faktor gombal dan nostalgia ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama adalah nostalgia. Kenapa Dilan disebut nostalgia? Karena Dilan ini, film ini, sebenarnya bercerita bukan tentang masa kini, tetapi masa lalu. Jadi, dia menceritakan kembali kehidupan remaja yang disebut pada tahun 1990-an. Ini sebenarnya semacam anakronisme, ya. Ini juga salah satu ciri yang penting, yang bisa didiskusikan lebih panjang. Walaupun disebut 1990-an, tetapi sebenarnya di dalam film itu sendiri, tersirat dan tersurat bahwa acuannya sebenarnya tahun 70-an atau tahun 60-an di Amerika. Nah, maka saya mencoba membandingkan antara film Dilan dengan salah satu film yang paling juga top pada tahun 70-an, yaitu Alitopan. Jadi, ada rangkaian dari Alitopan ini sebenarnya bermula dari Cintaku di Kampus Biru dan seluruhnya-seluruhnya sampai ke Alitopan. Tetapi Alitopan ini agak spesifik karena dia berhubungan dengan persoalan keluarga, broken boom, dan sebagainya yang selalu berulang di dalam tahun 70-an film-film itu. Ya, selanjutnya. Nah, film remaja Indonesia tahun 70-an pada film umumnya bercerita tentang remaja yang pada masanya disebut broken boom akibat keadaan rumah yang repressive dan otoriter. Lalu mereka kemudian mencari kebebasan di luar rumah, antara lain kebebasan cinta dengan citra sensualitas yang relatif tinggi. Jadi, kalau kita lihat adegan-adegannya di dalam Alitopan itu banyak yang sangat sensual. Kebetulan ini juga saya sebenarnya akhir-akhir ini sering mengikuti film MNC TV yang memutarkan ulang film-film silat. Tahun 70-an, tahun 80-an, dan hampir semuanya paha dan dada. Jadi, ya, tersibak dadanya melorot, sarungnya, atau pahanya terbuka, atau segala macam itu. Jadi, citra-citra sensualitas itu sangat tinggi di dalam era 70-an ini. Oke, lanjut. Nah, kalau kita melihat film Alitopan, itu acuannya tentu ke apa yang dinamakan generasi bunga di Amerika atau disebut juga hippie atau hippies. Nah, kita bisa mengingat lagi John Lennon dan lain-lain yang penyanyi-penyanyi rock yang sangat terkenal pada zaman itu ada majalah aktuil. Majalah yang banyak bicara tentang musik-musik rock di Barat, bahupun di Indonesia. Nah, jadi, kalau kita melihat film tahun 70-an di Indonesia itu mendapat pengaruh yang kuat dari apa yang dinamakan generasi bunga di Amerika dengan slogan Trinitasnya, yaitu seks, rap, dan musik rock. Nah, Trinitas ini merupakan ekspresi dari semangat pembebasan mereka dari tekanan represif atau oleh generasi sebelumnya. Salah satu konteksnya yang penting adalah protes mereka terhadap Perang Vietnam yang mewajibkan remaja Amerika mengikuti wajib militer untuk terlibat dalam Perang Vietnam itu. Nah, foto itu menggambarkan bagaimana Beatles dan Muhammad Ali, tokoh yang paling terkenal pada tahun 70-an itu dalam melawan, menolak wajib militer. Nah, jadi itu film Alitopad yang sebagai representasi tahun 70-an dengan konteks naratif maupun konteks politiknya. Nah, Dilan, ini cerita kenangan yang digabarkan, ditulis pada tahun 2014 oleh Milia mengenai kehidupannya di tahun 90-an di Bandung sewaktu dia masih SMA dan bertemu dengan Dilan yang satu sekolah dengan dia. Nah, baginya Dilan begitu mengesankan karena dari dialah. Milia menjadi mengerti pentingnya ucapan selamat tidur. Keseluruhan cerita dalam film itu memang berisi proses hubungannya dengan Dilan hingga mereka kemudian memproklamasikan diri untuk berpacara. akhir dari proses itu adalah akibat kemampuan Dilan memikat hati Milia dengan segala perhatian dan kata-kata yang membuatnya senang. Ini perlu saya putarkan atau tidak ini. Tapi semua sudah nonton, saya kira ya. Jadi bagian, ini bagian awal di dalam film, bagian perkenalan itu. Sebenarnya ada analisis yang agak anu, tapi saya kira ini kita lewati aja dulu. Silahkan selanjutnya. Sorry, ini ada kesalahan versus Dilan. Nah, maka kalau kita lihat, Alitopan bercerita tentang masa kini. Sebut saja cerita yang langsung mengenai masa kini. Jadi, imediatif. Jadi, tanpa mediasi. Sedangkan Dilan bercerita tentang masa lalu, melalui mediasi Milia. Kalau di dalam filmnya, melalui mediasi tulisan di dalam laptop. Di Alitopan, cinta cenderung dipahami sebagai ekspresi dan sekaligus resistensi. Ini memang tahun 70-an itu, itu cinta sebagai power. Jadi, ada the power of love, itu ada lagu juga. Tapi juga cerita tentang gom, seks, dan sebagainya yang sangat banyak ditampilkan pada waktu itu. Pada Dilan, cinta bukan ekspresi, bukan resistensi, tapi cinta adalah soal teknis. Soal retorik, soal komunikatif, atau juga soal ketik. Ini beberapa istilah yang sebenarnya nuatan konseptualnya banyak. Saya beri garis besar sedikit saja secara teoritik. Kalau kita bicara cinta sebagai ekspresi, maka dia bersifat subjek-objek. Jadi, yang ada adalah subjek dan objek. Tetapi, di dalam konsep cinta sebagai komunikasi dan sebagai petik itu, cinta itu intersubjektif, sifatnya. Kita bisa membayangkan sebenarnya bagaimana subjek menjadi sangat penting di dalam Alitopan, tetapi sebenarnya di dalam Dilan tidak begitu penting. Yang penting adalah retorik komunikasi. Alitopan itu broken home, anak jalanan, tetapi Dilan itu anak dari keluarga yang bahagia. Sama sekali tidak punya masalah di dalam keluarganya. Dia bukan anak jalanan, tapi bisa disebut sebagai anak yang gaul, yang pintar bergaul, yang mengerti bagaimana ekspresi-ekspresi yang biasa dipakai di dalam masyarakat. Nah, ini sebenarnya bukan trek, tapi trail, saya lupa. Jadi, motor trail namanya zaman dulu itu. Ini si Alitopan memakai motor trail, motor untuk kebut-kebutan, untuk memang bukan untuk sehari-hari, tetapi Dilan memakai motor biasa. Jadi, motor yang ada pada tempatnya. Jadi, motor biasa ditaruh di jalan itu motor yang ada pada tempatnya. Tetapi, motor trail di jalanan itu motor yang salah tempat. Tidak pada tempatnya. Alitopan tentu saja rambutnya gondrong, biasanya kalau zaman dulu ribu. Sedangkan Dilan ya rambut biasa, seperti dia kelihatan segar, sehat. Tetapi, kalau Alitopan itu kelihatan kurus, ceking. Jadi, tren tubuh pada waktu itu adalah tubuh yang sangat ceking, tepos, yang hampir tidak punya pinggang, itu biasanya yang dicitrakan. Lalu, selalu dalam keadaan seperti mabuk. Jadi, dia seperti ngantuk atau apa. Nah, di Alitopan memakai kaos oblong, sedangkan Dilan memakai seragam. Walaupun dua-duanya memakai jaket. Jadi, di sini saja kita melihat penampilan-penampilan ini sangat kontras. Antara keduanya, dia akan menunjukkan makna yang saya kira penting. Silahkan berikutnya. Nah, jadi kalau kita menarik kepada semioteka. Jadi, kita bicara tentang makna film ini. Keduanya cerita tentang cinta. Tetapi, bagaimana cinta di dalam kedua film itu. Nah, kalau kita menggunakan perspektif semiotika Umberto Eco, dia menganggap makna dari tanda-tanda itu sebenarnya berada di dalam konteks besar yang disebut the field of meaning. yang bersifat kultural. Bahkan field of meaning itu disebut pandangan dunia. Jadi, kalau kita melihat citra-citra, tanda-tanda, dan sebagainya, itu tempatnya di dalam the field of meaning itu. Nah, kalau kita melihat konteks Alitopan, kita akan melihat the field of meaning-nya, tentu saja adalah budaya generasi bunga. Sedangkan di dalam di dalam di dalam di dalam di dalam di dalam dilan, field of meaning-nya adalah budaya generasi milenial. Nah, yang menjadi masalah tentu saja adalah bagaimana generasi milenial merepresentasikan generasi umat. Nah, yang lebih konkret adalah bagaimana menempatkan film itu di dalam konteks semiotika sosial. yang dalam hal ini kita melihat pada Baudriat tentang budaya media, budaya konsumen, sistem makna, atau kode, ideologi, politik, medium is the message. Jadi, Baudriat itu menganggap bahwa masyarakat yang termediakan itu adalah masyarakat dengan budaya yang pada dasarnya menganggap pesan atau makna itu ada pada media itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat ini dia mengutip mekluhan ya, tentang medium is the message. Maka, di dalam masyarakat media ini, yang dia sebut juga sebagai masyarakat konsumen, media itu tidak merepresentasikan kenyataan. media itu tidak menunjuk pada kenyataan. Tetapi menunjuk kepada media yang lain. Jadi, kalau kita melihat dia menyebut juga bahwa ini adalah rejim makna yang berpusat pada signifier. Bukan signifier. Jadi, kalau kita melihat kepada Alitopan, itu masih berpusat pada signified. Sedangkan pada budaya media, masyarakat milenial itu berpusat pada signifier. Penanda. Jadi, penanda menunjuk kepada penanda yang lain. Nah, kalau kita lihat, kenapa cinta bagi cinta bagi Dilan itu adalah retorik. Bagi Dilan, cinta itu adalah retorik. Itu hanya soal komunikasi yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Tidak ada hubungannya dengan realitas. Nah, apa ideologinya? Ideologinya ya, artinya menjauhkan dari kenyataan. Nah, maka ini yang sangat penting adalah konsep seperti gombal. Kalau kita melihat kata gombal, gombal itu sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang kotor, yang tidak dipakai, barang bekas, dianggap sebenarnya kebohongan saja. Bohong. Jadi, kalau gombal itu bohong. Tapi yang menarik adalah bahwa penonton-penonton Dilan menyukai gombal. Sesuatu yang bohong, tapi disukai. Nah, kita bisa membawa ini kepada apa yang disebut dengan misalnya post-truth, misalnya. ini bagaimana orang menikmati media, menikmati penanda, menikmati retorika tanpa makna dan tanpa menunjuk kepada realitas. Dan itulah masyarakat yang termediakan. saya juga melihat pada sawko tetap ini juga penting gagasannya menaik bagaimana pendekatan post-modern dan sekaligus kondisi post-modern. Di dalam bukunya salah satunya kajiannya bagaimana iklan misalnya iklan orang miskin di dalam iklan post-modern yang menggambarkan anak-anak miskin memakai baju blanket misalnya kayak gitu. Itu secara post-modern sangat disukai tetapi sebenarnya secara realitas itu menyakitkan karena mereka dianggap tidak mungkin untuk memakai itu. Saya kira itu apakah sudah selesai? habis ya? Sudah habis Prof. Oke. Jadi kalau mau satu kita menyetel lagunya videonya ya? Yap. Prof. Faru bisa coba screen share screen lagi. Jadi video-nya dibuka. Kemudian tombol hijau bawah share screen kalau itu mungkin bisa saya dapat ada tulisannya itu. Tapi ini ditutup dulu mungkin ya? Ya. Mbak aku nggak bisa nge-close. Sampun. Share kombin. Nah ini video clip kita tanya. nge-close. Oh. Bentar, ini malah jadi hilang ini ya. Yang ternyata bukan Ini klik dua-duanya Ya ini Ya sudah berhasil Ada masuk Tapi belum Belum ini Ini tidak ada Ini memang gak ada Pak Faruf yang akan Dishare itu apa? Saya sebenarnya Ada beberapa Ada beberapa Video klik kecil-kecil Yang tak potong-potong Dari Dilan Itu mungkin dibuka dulu file-nya Dibuka dulu Dibuka dulu Pak Tidak langsung di klik yang screen share-nya Tapi dibuka dulu Terus screen share Ditutup dulu aja ya? Betul Jadi File-nya dibuka Kemudian share screen Nah file-nya dibuka itu Harus menutup Harus menutup Ya kan harus menutup kan Tetap harus dibuka share screen-nya Karena ini gak bisa diturunkan Gak bisa Tetap harus dibuka Nah ini mungkin ada ini Nah dapat Sudah bisa Sudah masuk Sudah masuk Oke sorry Sorry Diklik lagi Ya Betul Saya bukakan yang bagian awal dulu Ini ada beberapa Yang coba saya bukakan Yang selamat tidur Jadi ini bagian awal ya Mudah-mudahan bisa Ya mulai muncul nih Sebentar Tapi belum Belum keluar Kalau get it You need a new code Waduh Wow Blank ya Pak ya Saat ini Bukan Bukan blank Jadi alat Pemutarnya ini yang Alat pemutarnya Masuklah ini ya Ternyata gak bisa Dia gak kompatibel sama zoom Prof Hah Gak kompatibel sama zoom Gak kompatibel ini Atau dicoba pakai Itu Ya sudah lah Gak usah aja deh Jadi saya Saya jelas Gak usah Jadi Masuk Masuk suaranya Masuk Prof Suaranya Gambarnya hilang Tapi ini sudah jauh Ini ramalan Ya sudah Gak usah aja Oke Jadi begini Secara detail Kalau kita melihat Kalau melihat Alitopan Itu bagian awalnya Itu gambaran tentang Lalu lintas Sangat crowded Lalu tiba-tiba muncul Dalam posisi Medium Sud Gitu ya Dan dalam posisi Yang setara Digambarkan Bagaimana Alitopan Bersama teman-temannya Memasuki laluitas Yang macet itu Dengan Ngebut Lalu memotong Pendaraan Dan sebagainya Yang semuanya Menggambarkan Dalam tanda petik Suatu pelanggaran Terhadap Lalu lintas Tapi juga Suatu terobosan Itu Dilihat Dari dekat Tetapi Dari posisi Yang Horizontal Artinya Yang sejajar Antara Antara Kamera Dengan Objeknya Kalau kita Melihat Dilan Juga bicara Tentang kota Jakarta Tapi dalam Malam Malam hari Malam hari Gambar pertama Yang muncul Itu Pakai Zoom Dari jauh Dan dari atas Jadi dari jauh Dan dari atas Yang muncul adalah Kelap klip cahaya Tetapi tanpa Objek Jadi Seperti Cahaya-cahaya Lampu-lampu Berkilauan Seperti kunang-kunang Atau apa Dari jauh juga Kelihatan Lalu lintas Yang Dengan cahaya-cahaya Mobil Dan sebagainya Itu Dilihat dari jauh Kemudian Bergerak Turun ke bawah Sedikit Terus Bergerak Lalu Masuk Ke dalam Kamar Masuk Ke dalam Kamar Lalu Melewati Foto Foto Jadi Melewati Foto Foto Jadi Ini sama sekali Tidak ada orang Jadi foto Foto satu Foto keluarga Milia Milia masih kecil Sama kakaknya Sama ibunya Dan sebagainya Lalu Masuk Kemudian Ke punggung Milia Ini masih Dalam kamar Yang gelap Jadi Milia itu Tidak kelihatan Yang kelihatan Hanya punggungnya Begitu punggung itu Didekati Didekati Dia tidak Membuka milianya Tapi masuk Ke laptop Jadi Ini rangkaian Mediated Jadi Media-media Yang dipaparkan Penglihatan Dari jauh Dan sebagainya Yang berbeda Sekali Dengan Kelangsungan Di dalam Alitopan Nah Sambil Bercerita Sambil Menggambarkan Awal itu Film ini Sekaligus Memperkenalkan Diri Nama saya Milia Dan sebagainya Lalu Ini kenangan Saya Tentang Tahun 90 Di Bandung Bapak saya Ini Sampai Akhirnya Apa yang Dia sebut Yang Sangat Mengesankan Pada Dilan Adalah Pelajaran Betapa Pentingnya Mengucapkan Selamat Tidur Jadi Begitu Simpelnya Mengucapkan Selamat Tidur Nah kita Mau bicara Tentang Sastra Populer Atau Film Populer Dua-duanya Film Populer Dua-duanya Alitopan Film Populer Dilan 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 Populer Tapi Berbeda Sistem Maktanya Dilan Dilan Ideologinya Dilan 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 Kalau film yang berat-berat itu yang disampaikan oleh Pak Budi Irawanto kemarin, nah itu tidak menyentuh film populer. Nah, jadi kedua-duanya film populer, tetapi cara dia melihat kenyataan itu berbeda. Kalau kita melihat, dilan betul-betul dilihat dari jauh, tidak ada subjek, yang ada adalah foto-foto. Kalau ada subjek, subjek hanya punggung dalam kegelapan yang dilihat dari belakang, lalu masuknya langsung ke laptop. Jadi benar-benar dunia itu dimasukin melalui laptop, media-media. Nah, kita bagian awal itu saja sudah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya film itu melihat dunia. Dan bagaimana dia mengantarkan kepada dunia. Nah, kemudian ceritanya cerita nostalgia. Nah, nostalgia yang dibicarakan orang itu, nostalgia. Nostalgia ini sebenarnya dibahas oleh bodi Tentang itu. Bagaimana budaya konsumen mengingat masa lalu, tetapi juga untuk menegaskan ketiadaan masa lalu. Masa lalu itu sebenarnya sudah tidak ada, orizimnya itu sudah hilang, tetapi dihidupkan untuk ditiadakan. Misalnya begitu. Jadi ini ketika dilan mengangkat tujuh puluhan itu, dilan itu sebenarnya sekaligus mengangkat, sekaligus mengingkari. Lalu dia meniadakannya itu. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi akhirnya dia konsep-konten. Kita bisa masuk ke dalam yang ramai dia telah menulis. Misalnya tentang dari posmodernisme, the logic of the late capitalism, Tentang parodi, tentang permukaan, kedalaman antara modernis dan posmodernis, praktis, dan sebagainya itu. Pestis. Ya itu seperti itulah. Jadi semuanya ada di dalam rangkaian seperti itu. Nah, detail-detail itu bisa kita lihat semua. Ini sebenarnya saya juga punya beberapa. Nah, proklamasi ketika dilan mengucapkan cintanya, dia menggunakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Misalnya apa tuh? Dengan ini kami menyatakan, misalnya kayak gitu, hal-hal yang mengenai kekuasaan dan sebagainya itu dipakai sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya seperti parodi. Tapi juga bagaimana sebenarnya hal-hal yang politis itu dikosongkan oleh dilan ini. Misalnya kayak gitu. Jadi di sabah persis ketika dia menggunakan alitopan atau menggunakan film-film citra-citra tujuh bulan untuk mengosongkannya. Dan menjadikannya semacam retorik. Nah, itu menarik. Dalam kenyataan ada penelitian juga tentang bagaimana seks kaum milenial. Jadi pada umumnya milenial tidak punya seks. Terlambat menikah, tidak punya pacar, dan sebagainya. Tidak ada gairah atau apa, segala macam itu. Itu sudah kenal. Saya sebenarnya dari awal, kalau dalam catatan saya, film sesudah faktum, film Indonesia itu. Film pertama yang muncul adalah Evil, I'm In Love tahun 2003. Itu bersih dari dada, dari paha, dari apa. Itu benar-benar bersih di sini. Itu film hanya indah. Misalnya kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya bagian dari film-film yang muncul begitu. Nah, saya kira ini. Jadi yang poinnya yang penting menurut saya, bahwa secara semiotik, kalau kita melihat film, kita harus mempertimbangkan film bagian dari fit of tining, atau sistem makna yang oleh Bordiat, yang sebenarnya punya implikasi-implikasi ideologis, politis, dan sebagainya. Bahkan sampai ke detail-detailnya. Bagaimana narasi, dan sebab itu semuanya adalah satuan-satuan tanda yang bisa menjadi bermakna ketika dia ada di dalam the field of meaning yang hidup di dalam masyarakat pada zamannya. Nah, itulah saya kira yang mungkin penting untuk kita diskusikan lebih jauh. Saya kira begitu saja, mungkin lebih banyak diskusinya lebih bagus kalau misalnya bisa dipahami. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Farouk. Sangat menarik dan ya, mungkin saya langsung bisa menyampaikan pertanyaan pertama yang ditulis dalam chat. oleh Ali Shahab, bagaimana dikatakan bahwa Ali Topan adalah signified dan Dylan sebagai signifier? Mohon dijelaskan. Oke, jadi tadi saya menyebut cinta adalah ekspresi. Jadi kalau cinta adalah ekspresi, maka dia berhubungan dengan subjek. Kalau kita mau melihat itu sebenarnya bisa kita masuk ke dalam konsep di dalam Marxis itu ada yang namakan nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna itu artinya orang melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, untuk kegunaannya. Kegunaannya berdasarkan kebutuhannya. Kalau berdasarkan kebutuhannya, maka semua yang dia kerjakan adalah aktualisasi dari dirinya. Jadi sebuah tanda menunjuk ke luar dirinya. Yaitu kepada si pembicara. Pembicara itu menjadi signified-nya. Itu yang penting. Nah, yang kedua bahwa tanda itu juga menunjuk kepada realitas. Artinya ya tetap di luar dirinya. Jadi dia bersifat signified dalam pekerjaan itu. Dan alitopan melihat cinta, cinta itu adalah ekspresi dari diri. Maka cinta mengekspresikan sesuatu yang di luar dirinya sebagai signified. Nah, di dalam dilan, cinta adalah komunikasi atau retoring. Jadi cinta adalah persoalan gombal yang tidak ada hubungannya dengan diri. Cinta adalah cara kamu berbicara tentang cinta. Jadi dalam pekerjaan gombal itu, bahwa gombal adalah bohong. Artinya dia tidak menunjuk ke realitas manapun. Dia tidak menunjuk ke luar dirinya sebagai realitas yang menjadi pegangan. Nah, kalau dihubungkan lebih jauh, itu artinya media menunjuk kepada media yang lain. Nah, jadi kalau kita isi lagi tadi gombal itu, maka signifier untuk dirinya sendiri. Tidak untuk menunjuk kepada sesuatu yang di luar dirinya. Jadi orang mencintai gombalnya tanpa harus meminta tanggung jawab dari penggombalan itu. Misalnya kayak gitu. Jadi biar benar-benar dia hanya berdiri di level berpusat pada signifier untuk signifier itu sendiri. Nah, itu yang saya maksud dengan bagaimana alisopan signifier artinya sebenarnya cinta itu ekspresi dari subjektivitas. sedangkan bagi Dilan cinta itu hanya gombal, tidak mengekspresikan dirinya. Tidak mengekspresikan dirinya. Itu kalau di dalam di dalam konsep Jakobson namanya ketik. Ketik itu seperti basa-basi. Halo, apa kabar? Kamu cukup mengatakan asal menjawab aja. Jangan katakan baik. Apa kabar? Baik. Lalu tanya, baiknya gimana? Kalau kamu sedang susah, ditanyain apa kabar? Saya sedang susah. Itu kamu tidak sedang di dalam modus fatigue. Fatigue itu tujuannya hanya untuk membangun solidaritas. dimana kalau kamu menjawab entah jelas, entah tidak, entah benar, entah salah, tetapi yang penting kamu menjawab. Kalau kamu tidak menjawab, maka kamu tidak kontak dengan saya. Kamu bukan teman saya. Kamu orang lain. Jadi kalau saya tanya apa kabar, kamu harus jawab. Jawabnya itu tidak harus benar dan jawabnya itu tidak harus jelas. Nah itu konsep fatigue. Nah di sini, di dalam di dalam dilan, benar-benar itu hanya kontak. Nah dilan itu tampil sebagai orang yang sangat komunikatif. Punya inisiatif, waktu datang, kamu saya ramal mau tidak? Bisa saja kayak gitu. Jadi ini ramalan. Kamu saya ramal mau tidak? Seluruh cerita itu pada dasarnya hanya membuktikan ramalan. Pasti kamu pada satu saat duduk di motor ini. Pasti pada satu saat kamu jadi pacar saya. Dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini bahwa semua ekspresi di situ adalah ekspresi yang tidak menunjuk pada kenyataan. Tetapi dia berdiri sendiri. Dia punya fungsi komunikatif. Nah itu yang saya maksud. Itu sebenarnya masih bisa agak panjang paradigma-nya yang bisa kita lihat. Terima kasih. Saya kira itu juga. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya juga menyambung sedikit dengan pertanyaan saya bahwa kalau sekarang memang pusatnya bukan lagi signify, tapi signifier dan media ditentukan, apa, mesejenya ditentukan oleh media, bagaimana kita di antara orang milenial misalnya seperti saya, bagaimana kita bisa menyampaikan cinta yang sebenarnya atau sesuatu dengan berdasarkan makna yang sebenarnya. Ya itu, masalahnya apakah kamu manusia milenial? Itu masalahnya penting karena tidak bisa kita bikin umum bahwa pada zaman ini semua manusia milenial. Saya adalah bagian dari milenial. Tidak bisa begitu. Karena selalu ada sebenarnya yang disebut endapan-endapan dari masa lalu yang ditinggalkan oleh orang-orang tertentu. Kita tidak bisa bikin homogen orang. Jadi misalnya orang desa apakah milenial? Misalnya. Orang-orang yang mau belajar online daring di Indonesia yang belum punya sinyal belum punya apa apakah dia milenial? Dia tidak terlibat di dalam media yang banyak. Jadi itu juga tidak rata. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks milenial itu adalah kecendungan budaya yang dominan pada satu masa. Tetapi bukan berarti yang lain tidak ada. Tetapi dia ada di feri-feri. Ada di pinggiran budaya milenial itu. Kalau dia homogen kebudayaan tidak akan berubah. Jadi kalau semua milenial maka tidak akan ada kos milenial. Karena dia tidak berinteraksi dengan yang lain. Jadi selalu ada yang semacam itu. Kalau kita ingin cinta yang sebenarnya mungkin itu bukan milenial dan mungkin dianggap non-set. Kamu tidak akan dipercaya. Ini cinta yang sesungguhnya. Kamu tidak akan dipercaya. Ini makhluk apa bicara ini? Kok masih ada orang yang bicara seperti itu? Misalnya begitu. Dan pada satu saat bisa kamu kemudian menjadi betul juga. Ngapain saya bicara seperti itu? Misalnya kayak gitu. Jadi ada satu lingkungan dimana kamu ingin mengatakan yang make sense bagimu tetapi nonsense bagi orang lain. terima kasih. Ini tadi apa pertanyaannya Pak Yan merujuk ke istilah gombal yang juga tadi dijelaskan sedikit. Jadi Pak Yan bertanya mohon dijelaskan istilah gombal ini berbandingan dengan tipu-menipu memperdaya yang menjadi sifat atau kerjaan toko-toko cerita yang bagus yang sangat disukai oleh Hayalak dalam Folk Stories. Ya jadi ini Jawa itu sangat menarik konsep gombalnya. Alat untuk membersihkan adalah gombal. Tapi gombal itu tidak boleh bersih. Kalau bersih bukan gombal namanya. Jadi kalau kamu mau membersihkan sesuatu pakailah gombal dan gombal itu tidak bersih. Jadi kalau ada KPK dan sebagainya dia sebagai gombal dia tidak boleh bersih. Alat membersih itu tidak bersih. Nah artinya membersihkan sesuatu dengan hal yang tidak bersih itu nonsens. Nah itu yang membuat kemudian kata gombal itu muncul sebagai kebohongan. itu kata-kata gombal jadi biasa di dalam pergaulan gombal gombal ah kamu misalnya itu kata-kata yang tidak dipercaya. Jadi kalau dikatakan kamu gombal itu tidak akan dipercaya. Tapi yang menarik pada film ini gombalnya itu sangat disukai walaupun tidak dipercaya. jadi orang menikmati gombalnya padahal tahu gombal itu adalah gombal. Nah itu sangat khas konsep Jawa tentang gombal. Gombal itu alat membersihkan tetapi dia tidak boleh bersih. Kalau dia bersih bukan gombal namanya. prinsipnya itu bukan khas Jawa. Kalau prinsipnya kita membohongi orang supaya beralih kepada yang lain itu sangat lazim. Dan itu yang saya maksudkan. Jadi penipuan untuk misalnya orang tua dia menipu orang. Itu ada yang folk hero yang suka menipu orang. Dan itu memang digunakan oleh di dalam film-film seperti ini digunakan untuk menarik perhatian dan menarik kelayak. Ini yang sangat disukai didengar dilihat dan dikonsumsi kita. Kita suka sekali kegombalan atau penipuan atau diperdayai. Jadi itu sangat berbeda dengan menipu. Kalau menipu itu implikasinya tidak benar. Artinya ada yang benar. Ada yang benar dan itu tidak benar. Dan ketidakbenaran itu akan terbuka nantinya. Itu menipu. Tapi dalam konteks dilan itu bukan penipuan. orang tahu betul bahwa itu adalah penipuan. Kalau dia tahu betul itu penipuan itu bukan penipuan. Jadi sebenarnya itu bukan penipuan. Tetapi orang tidak lagi bertanya tentang apakah ini benar atau tidak benar. Ini sebenarnya agak dekat dengan post-truth. Dimana kebenaran itu sudah tidak ada. Kalau kebenaran tidak ada tidak ada penipuan. Nah orang menikmati hidup dalam ketidakbenaran. Jadi ini adalah yang disebut dengan game. Jadi it's only game. Enjoy the game. Jadi ini sebenarnya game. Nah ini juga generasi millennial itu generasi gamer. situ. Ya ini hanya game itu. Tapi itu memang itu post-modern atau post-modern itu tidak ada kebenaran. Tapi itu juga salah satu sebab kebenaran itu sangat dirindukan. Jadi orang beralih kepada religiositas yang sangat ketat. Yang balik kepada zaman dulu. Jadi nostalgia lagi. Ya itu bisa terjadi. Jadi seperti misalnya kalau kita melihat ada kontradiksi di dalam post-modernisme, globalisasi, dan sebagainya. Di satu pihak ada kosmopolitanisme. Di lain pihak ada lokalisme. tetapi itu bukan dua hal yang serentak. Jadi ada yang mereaksi. Mereka itu namanya reaksioner. Reaksioner ini reaktif. Dia kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa. Karena tidak semua orang bisa menjadi kosmopolit. Tidak semua orang bisa menjadi people on the boat. Yang terus bergerak, terus berpikir, dan sebagainya. Tidak semua orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, dan sebagainya. Nah, mereka-mereka ini akan menjadi yang lain, tetapi dia tidak di dalam serentak sekaligus kosmopolit sekaligus lokal. Tidak bisa dia begitu. Dia ada yang kosmopolitan, ada yang lokal. Ada yang fundamentalis, ada yang sangat liberalis. Spesialnya begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Selalu ada begitu dalam dinamika kehidupan. Kita tidak bisa lihat homogennya. Tetapi kalau di dalam istilahnya formalis, Jakobson itu menyebutnya dominan. Jadi kalau istilahnya welek itu sastra adalah bahasa dengan fungsi estetik yang dominan. Itu bukan berarti tidak ada fungsi yang lain. Tapi fungsi estetik dominan, kalau kita bicara tentang setiap zaman, itu ada yang dominan, tetapi ada yang periperan. Itu tidak bisa dihilangkan. Jadi dia tidak pernah homogen. Seluruhnya total sama. nah itu memang selalu terjadi begitu. Nah kalau kita melihat dilan, dilan ini punya kecenderungan dominan. Nah ini yang bisa kita sebut sebagai kenapa dia populer? Karena dia dominan. Karena dia mengangkat, menghidupkan, dan menjalankan sensibilitas yang dominan pada zamannya. tetapi ada film-film yang dicari oleh Budi Irawanto. Mana protes sosial, mana kritik sosial, mana ini, dan sebagainya itu. Nah itu bagian-bagian yang dicari di pinggir-pinggir itu. Saya lihat gitu. Maaf, tapi kalau dia dominan, kok cuma 6,5 juta yang nonton? Atas penduduknya yang 270 juta. Iya. Jadi mana dominan, kedominannya itu? Iya, betul. Jadi kalau kita menyebut dominan, itu tidak selalu dia bersifat kuantitatif. Tidak selalu bersifat kuantitatif. Karena kita melihat di dalam budaya film, ada penonton film, di antara penonton film itu sebagian besar nonton film di lantai. Tetapi ada yang tidak ada di dalam budaya film. Budayanya ketoprak, budayanya yang lain. Mereka sama sekali tidak mengungkap film. Tetapi film itu mempunyai ekosistem sendiri. Nah, ekosistem film itu didominasi pada satu masa oleh ini. yang lainnya tidak perlu di film, tidak pernah nonton film. Bahkan mungkin ada lagi ekosistem televisi. Film pernah hilang karena ada televisi. Mereka itu tidak perlu didengar film saja kayak gitu. Jadi itu gak bisa kita lihat secara menyeluruh itu ada satu kayak gitu. Jadi selalu ada bagian-bagian tertentu. Jadi ini batasnya adalah di dalam ekosistem film pada satu masa yang dominan adalah yang seperti ini. Seperti itu juga. Film aja banyak. Oke, masih ada? Masih ada. Saya berusaha untuk memperhatikan semua pertanyaan tapi ini cukup ya. Ya, silahkan Pak. jadi ada satu pertanyaan dari mahasiswa PhD Alan Alan Darmawan dia bertanya mengenai apa soal nostalgia saya masih kurang paham soal menghidumkan tetapi untuk mematikan menghidupkan kenangan untuk meniadakannya mohon penjelasannya Prof. Jadi kita langsung aja mungkin ke arah contohnya Dilan tadi. Waktu kita menonton Dilan apakah yang keluar Alitopan? Jadi begitu kita menonton Dilan yang kita lihat adalah milenia bukan generasi bulan. Misalnya begitu jadi dia mengangkat untuk mengosongkan jadi kalau itu ada pembahasan kalau secara semiotik itu Roland Bats membicarakan itu bagaimana dia mengosongkan penanda tingkat pertama untuk masuk ke dalam penanda tingkat kedua jadi dimana isi menjadi bentuk lalu isi yang menjadi bentuk itu diisi dengan yang lain nah itu dia dikosongkan kalau tidak dikosongkan dia tidak bisa ditumpangi dengan makna Dilan itu salah satunya yang contohnya yang penting tetapi kalau di dalam konsep bodhiyat itu contoh-contohnya banyak orang orang menulis sejarah mengangkat sejarah tapi kemudian sebenarnya yang muncul bukan sejarahnya ini sebenarnya yang merepresentasikan bukan sejarahnya yang muncul misalnya kayak gitu jadi itu sebenarnya masa lalu itu dianggap sudah tidak ada kalau dia diangkat sebenarnya yang diangkat itu adalah masa kininya bukan masa lalu nah itu seperti itu kira-kira sebentar tadi juga ada pertanyaan juga terkait nostalgia dari mahasiswa master Ferry Rahman Profesor Faruk saya ingin menanyakan seputar film nostalgia juga saya ingin membandingkan juga antara film berenak dalam kubur dan bernafas dalam kubur dan kedua film tersebut juga booming apa yang menyebabkan feel yang berbau nostalgia booming ya itu kalau kita melihat kepada yang paling bagus itu memukakannya adalah Frederick Jameson tentang parodi jadi yang paling penting sebenarnya ada satu konsep tentang kreasi kreasi itu pada zaman romantik zaman modernis kreasi itu selalu dianggap bermula dari nol kamu seperti kreator itu artinya mencipta dari ketiadaan seperti Tuhan Tuhan mencipta dari ketiadaan jadi seorang pengarang itu harus orisinal orisinalitas itu dikejar betul-betul hampir tidak boleh sama dengan yang sebelumnya misalnya begitu nah tetapi tidak di zaman elektronik itu sudah tidak bisa lagi diterima bahwa orang mencipta itu dari yang ada sebenarnya pengertian segala macam parodi itu sebenarnya bagian dari sebuah formasi diskusif untuk menegaskan bahwa realitas itu adalah konstruksi ini soal kombinasi bukan soal penemuan jadi apa yang dianggap baru adalah sebuah kombinasi baru nah ini salah satu sensibilitas dari postmodel untuk menghidupkan kembali keyakinan kepercayaan dan juga selera mengenai apa yang dianggap benar apa yang dianggap baik dan sebagainya jadi sebenarnya itu menghidupkan kembali apa membenarkan terus-menerus mengenai sifat konstruktif dari kenyataan nah ini tidak bisa dihindari jadi kita masuk ke dalam era dimana parodi menjadi sangat penting termasuk bahkan dalam stand-up komedi di dalam macam-macam itu parodi pelesetan menjadi sangat penting di dalam seni-seni populer di Indonesia jadi bisa seperti itu nostalgia kemudian menjadi bagian dari itu tetapi juga seperti tadi yang dikatakan barang yang sudah ada tetapi dihidupkan kembali tetapi disadari bahwa itu tidak ada itu tidak mungkin lagi tetapi yang dicari justru ketidakmungkinannya jadi orang menikmati untuk kembali ke masa lalu yang bukan masa lalu maka orang bisa mengatakan orang nostalgia padahal yang belum pernah dia alami bagaimana kita bisa nostalgia dengan yang belum pernah kita alami kamu tidak lahir 70-an kamu menikmati itu padahal kamu tidak pernah mengalami masa 70-an itu misalnya kayak gitu nah itu itu adalah sensibilitas baru dimana orang menganggap ya ini sebenarnya tidak ada lalu diadakan dan dibayakan itu ada di masa lalu tetapi orang juga yakin bahwa itu sebenarnya juga tidak ada seperti gomba tadi jadi menikmati sesuatu yang dianggap ada tetapi sebenarnya juga tidak ada diakini tidak ada sudah tidak ada lagi nah ini yang sensibilitas yang kayak gini yang terus-menerus sebenarnya dihidupkan pada zaman ini tidak hanya melahirkan karya-karya seni tetapi Baudrillard Foucault Dele semuanya itu adalah anak-anak media artinya dia hanya mungkin teoritisasi tentang konstruksionis itu hanya mungkin di dalam kultur di era media jadi nostalgia bagian dari sensibilitas itu walaupun ada juga yang menjelaskan karena generasi 70-an adalah generasi yang mapan sekarang mereka yang punya duit jadi mereka punya duit lalu mereka nonton tetapi saya kira bukan itu kalau dihitung jumlah penontonnya yang tua itu jauh lebih sedikit dari yang muda kalau dilihat siapa yang menonton beranak dalam kubur siapa yang menonton dilan mungkin hanya sebagian kecil dari generasi 70-an yang menonton itu yang menonton adalah orang yang tidak mengalami masa lalu tapi hanya membayangkan masa lalu tidak mengalami jadi apakah itu nostalgia atau bukan ini juga problematik tapi itulah sensibilitas yang hidup saya kira nostalgia seperti film yang paling tinggi kan ratingnya kan ribbon-nya apa warco warco ribbon ribbon hidup kembali ini juga sebenarnya konsep keajaiban ini juga penting di dalam budaya kosmo keajaiban magic realism dan sebagainya itu bagian dari itu ribbon lahir kembali Jogja ribon apa Jogjakarta kelahiran kedua dan sebagainya gitu-gitu itu wacana yang yang benar-benar hidup di masa di masa gini pada tren postmodern seperti selara nah itu itu yang kalau kita baca secara dalam konteks sistem makna secara semiotik yang kita sebut sistem makna atau fit of meaning dari satu zaman kira-kira terima kasih banyak ini masih ada pertanyaan satu lagi dari Ali Shahab kalau seperti itu berarti yang juga mengenai gombal tadi kalau seperti itu berarti gombal seperti magic sulap orang menyukai gombal seperti orang menyukai sulap orang tahu bahwa sulap itu bohong tapi orang suka saya kira era sulap itu juga era yang baru artinya dulu pernah sulap tetapi kemudian sulap itu ringgong jadi mulai muncul lagi sulap yang baru tetapi sulap yang dibuka rahasianya jadi ada ada sulapnya tetapi ada juga film yang membuka rahasia sulap itu jadi bersama-sama ada sulap ada rahasia sulap bahkan penyulap itu membuka rahasianya sendiri ini loh sulapnya begini dan sebagainya begitu jadi sama dengan film yang membuka rahasia dapur jadi film dimainkan sangat realistik tetapi kemudian di bagian akhir dibuka rahasia dapurnya apa kesalahan yang terjadi apa kekodolan yang terjadi pada waktu syuting dan sebagainya jadi dia membuka dirinya sendiri ini yang bisa disebut self-reflective sebuah film bagaimana film merefleksi dirinya sendiri sebagai sebuah fiksi dia dibikin sangat realistik tetapi kemudian dibuka ini adalah fiksi bukan realitas tapi itu pun itu pun dimediated itu pun mediated jadi itu pun dirancang itu pun di konstruksi itu juga dirancang itu maksudnya sensibilitas tadi orang menginginkan itu walaupun itu by design tetapi dia seolah-olah membuka dirinya tetapi sebenarnya itu bagian dari pertunjukannya juga jadi bagaimana pertunjukan membuka dirinya sendiri membuat self-reflective itu ciri-ciri novel about novel misalnya kayak gitu itu seperti itu jadi ada sensibilitas dimana orang menginginkan dan menganggap kebohongan itu diterima dan kemudian dinikmati sama dengan kebohongan itu by design sama dengan nostalgia tadi ya sama dengan nostalgia sama jadi itu yang kalau yang akan menarik adalah bagaimana historisitas nah ini hubungannya dengan pembicaraan dengan yang kemarin itu apakah itu seragam seluruh dunia atau ada konteks historis dalam menerima sensibilitas pada satu waktu nah ini ini yang yang penting bagaimana misalnya generasi dunia dalam konteks historis Indonesia bagaimana generasi milenial dalam konteks historis Indonesia itu bisa berbeda-beda penjelasannya bisa berbeda-beda dan juga pemaknaannya bisa berbeda-beda jadi ini hanya secara garis besar tetapi kalau kita melihat paradigma historisitas dari sesuatu itu tidak bisa kita abaikan jadi mereka bisa trend global tetapi sebenarnya ada konteks historis yang membuat dia bervariasi dan itu yang memungkinkan terjadinya perubahan ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan oke terima kasih banyak ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari Tri Wahyudi mengalami yang tak pernah dialami apakah sama dengan post memory meminjam pengalaman ya konsep post memory itu agak berbeda ya kalau di dalam kajian memory kalau kajian memory post memory itu sesuatu memory yang disebut memory api di api jadi memory yang meminjam tapi bukan meminjam tetapi sebenarnya memory yang diciptakan di dalam masa ini memory yang diciptakan di dalam masa ini tetapi apa dia tidak menjadi bagian dari estetika kosmo seperti tadi post memory benar-benar mengungkapkan bahwa ya sebenarnya hampir sama memori itu palsu tapi beda dengan masa lagi karena ini soal trauma bagaimana trauma diwariskan bukan sekedar memory tetapi trauma diwariskan sangat berbeda kalau di di dalam konteks secara perspektifal dia sama tetapi sebenarnya efeknya berbeda yang nostalgia lebih mengarah kepada leisure dan pleasure bagaimana orang menikmati walaupun trauma juga bisa menjadi menjadi sesuatu yang dinikmati tetapi sebenarnya itu lebih bersifat bagaimana penyembuhan dari trauma saya kira berbeda nostalgia lebih kepada leisure bagaimana orang menikmati terima kasih banyak masih ada satu pertanyaan dari Pak Yan baru masuk kalau masih mau ditanyakan bagaimana salah 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 sebenarnya tadi bukan Bodria juga tapi lebih tentang bagaimana Pak Faruk tadi mendeskripsikan awal filmnya Alitopat Dilan jadi dari atas terus lampunya kelap-kelip dan sebagainya jadi itu sangat kalau dalam studi-studi film itu media yang sangat sinematografi itu sangat penting bagaimana latarnya itu salah satu bisa penting bagaimana latarnya diperlihatkan bagaimana latarnya mempunyai peranan yang dan gambaran mempunyai peranan yang penting jadi kadang-kadang ceritanya tidak bagus tapi caranya menampilkannya itu sangat bagus nah apakah ini ada juga dampak studi-studi film terhadap studi sastra apakah gara-gara studi film kita juga bisa beralih ke studi sastra dan melihat latarnya bagaimana latar punya peranan deskripsinya punya peranan dan sebagainya saya kira studi sastra lebih dulu daripada studi film tentang perspektif point of view dulu Aida waktu S2 itu menggarap Delos tapi meminjam konsep konsep kodorof 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 dalam memahami itu jadi sebenarnya hampir sama tetapi sekarang studi sastra ada konsep baru yang di film itu tidak bisa itu khas naratologi dari realisme magis namanya depokalisasi depokalisasi itu konsep yang sangat menarik yang diambil dari tradisi nisa depokalisasi itu siapa yang bercerita dalam perspektif apa vokalisasi bagaimana nah depokalisasi itu yang bercerita adalah tradisi nenek moyang saya menurut cerita nenek moyang saya dari sini saya hanya mengulang saya hanya mengatakan kembali apa yang dikatakan oleh nenek moyang saya nenek kakek simbang dan sebagainya nah artinya yang bercerita bukan dia kalau saya menyebutnya itu kesurupat semacam kesurupat yang berbicara bukanlah dia tetapi roh-roh gaib yang berbicara yang ada di masa lalu itu depokalisasi yang tidak bisa lagi diidentifikasi dimana dia berada nah ini konsep baru yang hanya bisa dieksplorasi di dalam sastra yang cerita ini bukan cerita saya sendiri dan sebagainya jadi dia memandang dengan pandangan lain tetapi itu di dalam teori diskursif memang juga hidup kemudian disebut dengan tidak ada subjek subjek itu adalah diskors jadi yang berbicara adalah diskors bukan subjek misalnya kayak gitu sehingga vokalisasinya bagaimana sebenarnya bisa memberi tidak hanya tidak hanya kita meminjam tapi kalau dari segi detail dari segi membayangkan dan sebagainya kita bisa tapi kalau kita terbiasa dengan naratologi kita dengan mudah bisa membaca film secara secara naratologis seperti itu bagaimana itu kan hanya memindah saja perspektif itu kamera jadi kita melihat kamera kemana kamera menggiring audiens untuk melihat kenyataan semacam itu itu kalau terbiasa itu tidak terlalu sulit hanya melatih kepekaan terhadap perspektif saya kira begitu terima kasih terima kasih banyak atas presentasi dan cerama yang sangat menarik dan ya saya kira waktunya sekarang sudah habis dan mungkin buat sesi yang pertama kita tutup dulu dan istirahat 15 menit ya terima kasih banyak sama-sama kepada Prof Farouk terima kasih banyak dan kepada semua peserta juga terima kasih banyak terima kasih Prof Farouk ya sama-sama dan Leon moderasi bagus sekali tutup tangan untuk Leon dong terima kasih banyak sampai berjumpa 15 menit lagi ya apanya terima kasih 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 terima kasih